Gunung Ciremai Ciremai sering disebut sebagai salah satu gunung paling angker yang punya banyak mitos dan lokasi sakral. Salah satunya, Batu Lingga. Dilihat secara kaswat mata, batu ini tak berbeda dengan batu biasa. Hanya saja terdapat pagar yang mengelilingi tempat ini. Pendaki yang melewati jalur Lingga Jati Cilimus biasanya menggunakan titik ini sebagai tempat beristirahat. Konon, di tempat inilah Sunan Gunung Jati bermunajat untuk menentukan strategi perang melawan Portugis. Sosok lain yang juga sering disebut bertapa di sini adalah Nyai Linggi. Diakini, wanita ini datang untuk bertapa dan mencari ilmu tertentu. Sayangnya, ia dan dua harimau pengawalnya hilang tanpa jejak. Meski tidak ada catatan tertulis sama sekali, masyarakat sangat meyakini legenda tersebut. Bahkan ada anggapan bahwa batu ini berjumlah lebih dari satu. Dan yang lebih misterius, batu yang lain konon berada di dimensi alam yang berbeda. Konon, siapa yang dapat melihat batu tersebut dengan mata batin, maka dilarang untuk mendudukinya. Jika hal itu dilakukan, miscaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Secret Story bertemu dengan Jangga Manikmaya, seorang pendaki ibu kota yang punya pengalaman misterius terkait mitos di Batu Lingga. Tahun 2009 silam, Jangga melakukan pendakian ke Ciremai bersama dua orang temannya, Gopak dan Ateng. Kejadian aneh sudah mengawali pendakian mereka jauh dari Batu Lingga. Jangga yang tak mendapat sinyal seluler, mematikan handphonenya dan menitipkan kepada Gopak. Tak lama berjalan, handphone Bopak mendapat panggilan. Nomor pemanggilnya sungguh membuat kaget. Ternyata handphone Gopak ditelepon lagi dari nomor handphone saya. Akhirnya dengan rasa penasaran kita bertiga nih, coba Pak Pak, angkat Pak, tapi di luar spekter Pak. Akhirnya diangkatlah sama si Gopak, sampai kita dengerin ternyata hanya ada suara, tapi semacam suara angin gemuruh. Wuuu gitu. Tak mampu menerka di balik kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun tak berapa lama, handphone Gopak lagi-lagi ditelepon oleh nomor Jangga. Matiin aja, matiin. Ini daripada neror terus nih. Sudah, gua matiin lah. Wah ini aneh nih. Bener-bener aneh, soalnya sudah empat kali ini nelfon. Sedangkan handphone saya dalam keadaan mati, cabut baterai, saya ingat banget ya. Cabut baterai sama kita. Terusnya diangkat lagi, karena cuma ada suara angin doang. Tak punya firasat apapun, mereka memutuskan untuk benar-benar mematikan handphone. Sesampainya di pos Batu Lingga, mereka memilih untuk beristirahat sejenak. Jangga yang berada di depan, menemukan batu besar dan duduk tepat di atasnya. Duduk di situ, sampai tiduran juga. Pas lagi tiduran, enak dingin. Nggak lama, Gopak datang. Ngapain duduk di situ? Dia sempat tanya gitu, cuma saya memang nggak ada pemikiran aneh-aneh di situ. Nah, soalnya, sini Pak. Saya sempat ngajak Gopak duduk samping saya. Nah, si Gopak nggak mau sama sekali duduk di situ tuh. Di samping saya nggak mau. Meski merasa aneh dengan sikap Gopak, Jangga tak berpikir macam-macam. Perjalanan pun mereka lanjutkan sampai ke puncak. Ketika turun dan sampai di pos pengalap, entah kenapa Jangga tiba-tiba punya firasat yang berbeda. Jangga juga berinisiatif untuk memberikan peluit sambil menekankan kembali agar rombongan tetap berjalan bareng. Tiba-tiba, ketika rombongan sampai di pos kuburan kuda, Jangga seolah melihat temannya berjalan semakin cepat. Reflek, Jangga mencoba mengejar kedua temannya tersebut sambil berteriak kencang. Ateng, tungguin! Sampai saya panggil Gopak sama Ateng. Gopak, Ateng. Tapi mereka nggak nengok lah, nggak nyadarin saya manggil. Padahal saya udah teriak sekenceng-kencengnya lah. Saya sempat juga bawa peluit ya, waktu itu peluit. Saya gantung di leher. Tapi saya bunyiin peluit itu, tapi juga mereka nggak menghiraukan atau menghimbau bunyi peluit saya atau panggilan raya. Jangga terus berlari hingga ia masuk ke area hutan larangan. Jangga yang merasa kelelahan karena tak sanggup mengejar, memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sadar, Jangga seperti masuk ke dimensi lain. Nggak lama, saya dengar suara drap langkah dari jalur sebelah kiri saya. Drap, 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 drap. Nah, saya berpikir senang nih, ada. Mungkin nih mereka nih, mungkin nih si Gopak, Ateng nih. Niatnya saya mau ngagetin nih. Saya panggil nama mereka. Saya lihat ke jalur, nyatanya nggak ada siapa-siapa. Oh, saya pikir, oh mungkin halu kali ini saya nih. Jangga lagi-lagi mendengar suara langkah kaki. Tapi anehnya, tak ada siapapun di sekelilingnya. Tiba-tiba, Jangga merasa seperti dilempar sesuatu. Itu kayak disambit atau disebarin batu atau tanah. Itu banyak banget. Karena saya bisa ngibasin banyak. Saya tahu bentuknya gitu loh. Tanah atau batu lah katakanlah seperti itu. Seperti kerikil-kerikil gitu. Masih mencoba tenang, Jangga menganggap kejadian tersebut adalah isyarat goyib untuk tidak berlama-lama istirahat. Ketika mulai berjalan, mata Jangga menangkap dua sosok bayangan berlari cepat ke arah jalurnya. Sampai di satu titik, saya ngadep sebelah pikungan ke kanan gitu. Di depan saya ini, saya ngeliat dua sosok lagi lari. Tapi yang bikin saya shock adalah, kok larinya ke jalur saya mau belok gitu. Dua sosok ini, sekelebatan, lari ke arah jalur saya mau belok kanan. Jangga pun mulai dicekam ketakutan. Dia berlari sekencang mungkin. Sejenak mengatur nafas, Jangga lagi-lagi dikejutkan dengan bayangan yang melintas. Sampai setiba saya nengkok ke kanan, tiba-tiba ini ada sosok hitam, sekelebatan gitu di sebelah saya. Jangga terus berlari tanpa perdulikan keadaan sekitar. Sampai suatu titik, Jangga mulai kehabisan nafas. Dan akhirnya, sosok hitam itu mulai tampak di depan mata Jangga. Baru kisaran lima langkah, enam langkah, pas saya deket, oh ternyata, itu macan hitam. Kali ini, Jangga tak berani untuk berhenti sedetik pun. Dia lari sekuatnya. Apa yang dilihatnya kali ini, lebih menakutkan daripada pengalaman yang mendaki gunung sebelumnya. Tanpa ia sadari, Jangga berlari sampai di pos condang ngamis yang berada dekat dengan pos terakhir. Gopak dan Ateng menemukan Jangga dalam keadaan selamat. Anehnya, Gopak dan Ateng berada di belakang Jangga. Padahal Jangga dari tadi sibuk mengejar dua rekannya tersebut. Dan yang lebih mengherankan, di tengah pengejaran Jangga, tak ada jalan lain selain jalur utama. Tapi kenapa Jangga baru melihat rekannya setelah dua pos? Berarti, jalur yang saya lewatin sama dia sama. Termasuk dari Angalap sampai kuburan kuda, nggak ada jalur lain, satu jalur doang. Selang berapa waktu, Jangga baru tahu bahwa batu yang dia duduki adalah bentuk batu goib dari batu lingga. Sedangkan kebetulan saat melihat batu itu, saya nggak tahu sama sekali tentang mitos tersebut. Kalau mungkin kah itu batu lingga yang saya dudukin, saya nggak tahu sama sekali. Tapi memang saat kami turun, di pos batu lingga itu nggak sama sekali ada batu, nggak sama sekali nggak ada batu. Meski berusaha untuk tetap logis dalam peristiwa tersebut, Jangga menganggap bahwa tak ada salahnya untuk menghormati aturan tak tertulis yang ada di gunung. Salah satunya, tidak duduk di atas batu lingga. Tetap ada suatu adat istiadat setempat yang harus kita hormatin, harus kita hargain, dan harus kita jaga. Ada beberapa hal yang kita tidak tahu dan ada beberapa hal pesan dari mungkin dari warga sekitar atau informasi-informasi yang sudah kita dapat. Nggak ada salahnya, saran-saran yang diberikan kita jalanin. Terima kasih. sub indo by broth3rmax